Halo sahabat pro rookie yang kami cintai semoga selalu diberi kesehatan kebahagiaan please bila suka video ini dan merasa terhibur tolong bantu subscribe share dan like dan game kali ini kita cermati squad Arsenal dengan kepertian Gerard ada nama istimewa di barisan striker apakah nanti ledakan Eling Haaland bisa sejajar dengan Kapten Machine Go Gabon punya Arsenal kita akan tonton di Emirates ya kedua tim memberikan aplaus kepada fans yang sangat-sangat luar biasa berjumpul di stadion Emirates sesaat lagi kick off bapak pertama Liga Inggris terlihat bagaimana Traore warming up diberi dukungan Gunners Lentai pemendungi punya Brighton di sana ngobrol dengan rekan-rekannya mendekati bapak pertama guliru kick off Arsenal baru saja Upameyang mengarah kepada Magayes Magayes bawa bola Elneny di sana pelan kirim bola kepada Aisko maju ke depan Aisko harga kepada siapa gagal disobos pemain Brighton bolanya Aisko Webster Doom di sana White masih sangat berani ya pemain Brighton dia menendang bola diterima Granny Saka coming from behind Saka tetangkan Granny Saka meluncurkan roketnya di awal pertemuan lawan tim tamu Brighton sangat-sangat keras dari luar box penalti kaki kiri Granny Saka beruntung Ryan berjibaku mencip bola aman sementara tapi datang sama berikutnya Connor kemelut di gawang Brighton penyelamatan defender Brighton bola meluncur ke luar lapangan throw in Arsenal holding di sana kepada siapa bola akan dilempar ada Matraore kaki kiri mengirimkan golok pada diarah telarang siapu lagi itu ya upaya Grand Saka Webster Ryan kali ini pas tendangan Ryan mengarah ke rekannya di sana Mopay Trosar Mopay upaya Mopay kebahaya sangat-sangat dan pas Mopay bisa mengincar gawang Ben Leno kita lihat sangat-sangat bagus ya permainan 1-2 Brighton terbang untuk mencip bola Ben Leno aksinya yang selalu brilian menghibur fans berada di tribun Connor Brighton proper di sana pendek saja kepada Lalana Lalana Jahan Bucks di Sobot Granisaka Ada Matraore berada di tengah cepat larinya Ada Matraore Ada Matraore lari terus terpleset gagal keinginan pemain yang satu ini untuk memberi ruang kepada rekannya terjatuh bagaimana keputusan referee ternyata menghasilkan goal kick saja karena Webster Ryan memberikan bola Doom White Lamthai Jahan Bach dari pinggir lapangan di Sobot pemain Arsenal Brighton kembali Lamthai White Doom Lalana proper Trojan Bernardo datang Lamthai kembali Jalan Bach mendapatkan ruang bisakah ngelewati defender Arsenal pemain-pemain Brighton masih sangat kesulitan sekarang kembali Arsenal melanjutkan serangan dari tengah bola sangat-sangat jauh diterima ini dia Obama yang satu lawan satu dengan Ryan kalah bertarung pemain Gabon Brighton sekarang ini Jahan Bach Lamthai Jahan Bach Lamthai kembali Jahan Bach sangat-sangat akurat permainan kedua pemain Brighton menghibur Arsenal lagi Aisko Aisko Kara Obama yang terauh di depan Sobot pemain Brighton kurang fokus Brighton sekarang ini Jahan Bach Lamthai Jahan Bach free di sana mendekati block penalty Jahan Bach Sapu bersih permainan Brighton tanpa ampun ya mendapatkan marking yang benar-benar ketat dari defender Arsenal proper dilanggar pemain Brighton terlihat jelas Wasid di situ jersey 24 ya datang El Neni Wasid memutuskan pelanggaran El Neni free kick Brighton belum tercipta goal Premier League kali ini Arsenal vs Brighton jauh ya jaraknya peluang Brighton melalui free kick White White di sana memberikan bola kurang akurat dikejar pemain Brighton yang lain datang ini upaya Mopay cekatan Ben Neno menangkap seputi bundar tendangan langsung ke arah siapa tidak fokus ya Ben Neno memberikan umpan Bernadu Brighton sekarang ini terus memainkan bola trusat potong pemain Arsenal tapi datang lagi semua linia terlihat bagaimana Brighton sangat-sangat bernafsu untuk bisa mengejutkan tuan rumah Arsenal peluang Brighton Mopay upayanya masih mendapatkan hadangan Jahanbah kali ini masih pemain Brighton mencari celah dimana kira-kira kelemahan pertahanan Arsenal Obama yang mendapatkan peluang Obama yang ke arah Traore Traore berlari tidak maksimal Traore bertarung melawan dua pemain Brighton Brighton lagi trusat di sana Bernardo datang memberikan support Bernardo kalah bersaing dengan Elneny pada siapa Traore keliru ya salah umpan salah passing kembali Traore Brighton kembali Jahanbah selesai dengan banyaknya ancaman diterima Ben Leno harus ada evaluasi squad Gerard halftime belum ada goal Arsenal versus Brighton 0-0 66% mengejutkan tampilan tim tamu kali ini kick off babak kedua barusan Gulir Brighton lalanan di sana Webster trusat lalanan kembali Bernardo trusat mendekati box penalti kasih crossing aman sangat-sangat dingin pertahanan nasional aman sekarang ini Traore kepada siapa offside bola dikirim kepada Oba Jilly pengawasan Hakim Garis untuk pergerakan striker Arsenal tenaga bebas Brighton squad putih biru Brighton masih sangat berbahaya kalau kita amati mereka impressive ya di bawah pertama bisa menahan seri tuan rumah Arsenal kesalahan-kesalahan elementer diperlihatkan tuan rumah Arsenal tidak hanya di bawah pertama berlanjut di awal bawah kedua Brighton lagi Lamtei kepada Lallana trusat Mopay kita lihat Jambah mendapatkan peluang Mopay di sana diberikan bola yang sangat-sangat enak sebenarnya tapi tendangan Mopay bisa di-block defender Arsenal terlihat saat-saat gusah Mopay corner Brighton proper mengambil peluang pendek kepada trusat trusat lagi-lagi buntu serbuan Brighton hanya menghasilkan tendangan pojok corner Brighton siapa yang mengambil tegang ya supporter Arsenal melihat squadnya Gerard terus mendapatkan ancaman bertubu-tubu corner Brighton di-heading pemimpin belakang Arsenal counter-attack di-pay sekarang ini Aubameyang bertarung menjelajah kanan pertahanan Brighton gagal upaya striker Gabon counter-attack Brighton jahan bah lemtai proper kembali kita lihat ancaman Brighton mengenai pemain Arsenal datang juga di sana ini peluang tapi ada upaya sebebersih defender defender Arsenal masih sangat-sangat Koko bertarung peluang Terosat bebas tidak dikira ya udah beberapa senti dia mendekati Ben Leno beruntung tendangan Terosat masih di-block Ben Leno Lamp Lamthai Mopai semua ya bergerak dengan sangat-sangat impresif pemain Brighton tidak gentar sedikit pun dengan nama besar Arsenal tim budang peluru bagaimana pergerakan Obama yang juga sangat-sangat tidak bebas ya game kali ini Lampthai berlari dia Janbah Coursing Magayas bertarung Connor kembali berapa Connor didapat Brighton istimewa tim ini ya sepertinya akan ada substitution di kasih Gerard mengetahui belum banyak perubahan sering ya under pressure ini belakang Gunners game kali ini lawan Brighton kita tunggu siapa yang nantinya mendapat kepercayaan untuk tampil apakah mesin goal baru Haaland dimainkan kita akan lihat Esko keluar masuk Arthur Arthur darah segar Haaland mengganti Adamat Rory itu kan Haaland kita akan lihat game kali ini Arsenal kepada mesin baru ini ya mesin baru Haaland berlari dari tengah lapangan Haaland Haaland kaki kirinya kita lihat Wow Wow Haaland Wow Haaland Vini Vini Visi Haaland Istimewa Bang 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 Number nine Langsung meruntukkan Sisi Stadion Emirates Istimewa pergerakan yang satu ini dari tengah lapangan Sprint Haaland Dia mengitar ya posisi jauh Melutukkan rokenya dan Boom Wow Absolutely Absolutely Sangat-sangat dingin Cara dia mengeksekusi bola Kaki kirinya sangat mematikan Berapa meter ya Powerful Erling Haaland datang dan langsung memberi satu kelegan Istimewa Dari tengah lapangan Brighton melanjutkan game Second half Arsenal leading melalui mesin goal Apresiasi untuk post manager Gerard Pergantian pemain yang sangat-sangat brilliant Masihkah ada harapan untuk menambah goal dan kita akan tunggu seperti apa reaksi pemain tamu Brighton setelah gawang mereka dibobo Bomber Norwegia Erling Haaland Erling Haaland kali ini tepat sekali cara keeper Ryan menggagalkan peluang Erling Haaland hampir saja hampir saja horror kedua di munculkan Erling Haaland reaksi bos Brighton melakukan dua pergantian pemain ngikutin tadi bagaimana upaya Gerard refresh squadnya Brighton sekarang Feldman Feldman pelanggaran ataukah two in Feldman dilanggar Arthur kelihatannya dari belakang Rukai Yusaka number seven sangat-sangat berkelas pemain yang satu ini tindakan bebas wide apakah memberikan satu ancaman ternyata tidak no way katanya Ben Leno Oba jatuh Oba direbut pemain-pemain Brighton Mopai peluang Mopai terlalu lama tidak susah tidak susah Ben Leno menangkap sebuli bundar tendangan langsung kepada siapa dituju direbut pemain Brighton Lalana Dune proper proper Feldman proper Lamtei mengejar didekati Bukai Yusaka sangat-sangat lugas pergerakan Bukai Yusaka mengamankan pertahanan Arsenal dipe kepada Eling Haaland kaki kirinya kita lihat sangat-sangat luhus dan kalau dibiarkan bebas kita lihat tendangan lagi kali ini pas dengan posisi berdiri Ryan tendangan jarak jauh Eling Haaland Feldman bebas Feldman kita tunggu bola dikirim kepada siapa buntu sementara serangan dari Braden Eling Haaland memenangkan pertarungan Eling Haaland 3 pemain mendekati bomber yang satu ini setelah gol tercipta tidak memberikan ruang kepada Eling Haaland selesai man of the match pastinya semua setuju bomber Norwegia ketika dipercaya turun langsung memberi jawaban gol luar biasa ke gawang Ryan pemain Braden tidak mau ketinggalannya memberikan congrats sangat-sangat berkelas 64% padahal ball position dimenangkan lawan terima kasih anda anda terus berada di pro rookie berada 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 Terima kasih.